Intro Saudara-saudara, senang sekali untuk bisa bersama-sama untuk ada di tempat ini. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah menerima yang terbaik. Karena itu adalah bagian setiap kita, itu yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Dan hak setiap kita lah untuk kita ini menerima yang terbaik. Itu sebabnya pagi hari ini, bahwa setiap kita semangat Tuhan ada di tempat ini, maupun Anda ibadah secara online. Setiap kita, kita berhak untuk menerima yang terbaik. Tetapi untuk menerima yang terbaik, yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita sebenarnya, saudara-saudara. Bukan ditentukan oleh keadaan yang ada. Itu sebabnya, kabar gembiranya, saudara-saudara, apapun kondisi keadaan hari ini, Itu tidak akan pernah bisa menjadi penghalang utama dalam kehidupan kita. Untuk kita menerima bagian kita. Tetapi, kondisi kita lah sebenarnya yang sangat menentukan. Itu sebabnya ketika kita ada di tempat ini, pastikan setiap kita ini dibangun kehidupan kita. Pastikan setiap kita ini mengalami sesuatu yang daripada Tuhan. Katakan amin. Coba kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan kalimat. Jadilah kuat. Saudara Rasul Paulus ini seorang hamba Tuhan yang sangat mengerti. Pentingnya untuk setiap kita. Orang percaya untuk kita bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dalam Kristus, saudara. Nah, seolah tentunya ketika Paulus berkata, jadilah kuat. Ada sebuah penekanan perintah. Untuk kita ini tidak pasif. Tapi kita ini aktif membangun diri kita, memastikan diri kita ini bertumbuh menjadi kuat. Tentunya ketika Paulus memberikan perintah ini. Ada alasan yang mendasar. Mengapa? Karena Paulus sebagai pribadi hamba Tuhan, Rasul Tuhan sebagai anak Tuhan. Paulus itu menyadari pentingnya, saudara, kita ini menjadi kuat. Karena tantangan yang ada dalam setiap proses perjalanan kehidupan setiap kita. Nah, saudara, orang Kristen, orang percaya, itu harus kuat. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena siapa kita. Tapi kita harus jadi kuat karena kasih karunia. Nah, saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan sekitar kita. Hari-hari ini penting sekali untuk kita ini menjadi kuat, mendekatkan diri kita kepada kita. Pandemi yang ada, kondisi yang ada, keadaan yang hari ini sedang ada. Itu menggul benar, benar-benar menggul tentang akan kehidupan. Kita tidak mengerti kapan ini berakhir. Dengan perjalanan berapa waktu, dengan kondisi yang ada, seolah-olah berapa orang kehilangan, orang yang dikasih. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau ada di antara kematuan di tempat ini, kau mengalami, kau ada satu kondisi yang ada seperti ini. Kami sangat menyadari, ini bukan sesuatu yang mudah. Anda tidak bergumul seorang diri. Di tempat ini kita bagi dengan keluarga. Kita bersama-sama. Kita support, kita saling mendoakan. Itu sebabnya pastikan di setiap kita ini bagian dari sebuah keluarga yang di tempat ini. Berapa orang kehilangan pekerjaan, mengalami kenyamanannya begitu dalam terkoyak di dalam kehidupan. Soalnya semuanya itu pasti tidak mudah. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, buat setiap kita anak-anak Tuhan, saya ingin berikan kuah penegaran. Karena ini hati Tuhan. Tuhan bisa merasakan akan apa yang hari ini menjadi bergumul. Beban di dalam kehidupan kita. Tapi semua itu jangan sampai dan tidak boleh membuat hidup Anda hancur. Itu semua sekalipun tidak mudah, tidak boleh membuat hidup Anda lemah. Karena hidup Anda tidak berhenti di titik ini. Sekalipun itu tidak mudah. Karena pada akhirnya setiap kita pribadi lepas pribadi. Selain kita memiliki tanggung jawab yang harus kita selesaikan tanggung jawab di dalam Tuhan. Setiap kita pribadi akan berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan. Itu semua tidak boleh. Jangan sampai membuat hidup Anda hancur atau Anda lemah. Selalu yang terjadi, orang-orang yang semakin kuat melalui sebuah proses yang itulah orang-orang yang akan dipanggil. Itulah orang-orang yang akan dipercaya. Dialah orang-orang yang akan menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Dan itu adalah Anda dan Tuhan. Katakan amin. Nah coba sekarang kita akan lihat. Yosua pasal yang ke-17, et yang pertama. Firman Tuhan berkata seperti ini dalam Yosua 17, et yang pertama. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasya, sebab dialah anak sulung dari Yusuf. Seorang Manasya ini adalah anak sulung daripada Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan daripada Yaakob. Ialah demikian, kepada Makhir, anak sulung Manasya. Manasya memiliki anak dan anak sulungnya, itu adalah Makhir namanya. Dan Makhir ini dikatakan adalah Bapak Giliat. Telah diberikan Giliat dan Basan. Alasannya karena ia seorang tentara. Nah, seandara latar belakang daripada ayat ini, adalah pada waktu terjadi pembagian tanah-kanaah yang diperuntukkan kepada suku-suku Israel. Yaitu 11 suku Israel. Suku Lewi mereka sudah mendapatkan bagian yang pasti di dalam Tuhan. Dan dikatakan, saudara, Alkitab itu menjelaskan kepada Makhir, yang adalah anak sulung Manasya, dikatakan diberikan bagian Giliat dan Basan. Mengapa ayat ini begitu menarik? Kan ada sesuatu dikatakan kepada Makhir, diberikan bagian Giliat dan Basan. Giliat dan Basan, ini merupakan simbol kelimpahan daripada tanah-kanaan. Giliat itu dikenal sebagai tempat pembuatan Balsan. Balsan itu adalah obat untuk menyembuhkan luka-luka dan memak. Dan pada zaman itu, Balsan Giliat itu sangat-sangat terkenal dan memiliki kualitas yang begitu luar biasa. Sedangkan Basan itu artinya adalah subur, datarainya yang tidak berbatu. Dan ini sesuai dengan keadaannya. Karena memang Basan itu tanahnya gebur, tanahnya subur, dan dikatakan tidak berbatu-batu, sehingga mudah untuk ditanam. Nah, Basan pada waktu itu sangat terkenal sebagai lupung gandum bagi tanah-kanaan. Jadi dua daerah ini, Giliat maupun Basan, itu merupakan simbol kelimpahan daripada tanah-perjanjian, tanah-kanaan. Artinya, bagian yang terbaik dari tanah-perjanjian, tanah-kanaan, itu adalah Giliat dan Basan. Tapi yang sangat menarik adalah di mana Giliat dan Basan ini diberikan kepada Mark Hill. Saya ingin tunjukkan satu bagian firman Tuhan yang meneguhkan akan apa yang kita dapatkan pagi hari ini. Coba surah lihat terlebih dahulu, Yernia 50 ayat yang ke-19. Dikatakan seperti ini. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan. Dan menjadi kenyang di atas pekunungan Efraim dan di Giliat. Ini adalah janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu akan mengembalikan umat Israel ketika mereka tidak taat nemberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan berjanji. Ketika bangsa ini terbuang, bahwa mereka akan dikembalikan ke tanah-perjanjian. Dan hal yang menarik, Tuhan menyebut kembali Basan, Giliat. Dua nama ini muncul lagi ketika Tuhan berjanji untuk memulihkan umat. Ketika Tuhan berjanji untuk mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya sangat diteguhkan. Inilah hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan adalah di mana umatnya setiap kita, umat Israel Rwadi, kita ini menerima bagian yang terbaik dan tanah perjanjian. Selalu itu tidak lepas dari namanya Giliat dan Basan. Dan hal yang sangat-sangat menarik sekali, alasannya. Dua daerah ini, mengapa diberikan kepada Makhir? Alkitab dengan jelas menjelaskan alasannya. karena Makhir adalah seorang tentara. Tapi ketika saudara melihat, mendengar alasannya, sebenarnya ini sesuatu yang sangat aneh sekali. Mengapa diberikan kepada Makhir? Alasannya karena dia tentara. Sedangkan kalau kita berbicara tentang soal kelimpahan, berkat yang lipah yang terbaik, biasanya akan identik dengan seseorang yang pekerjaannya itu pengusaha. Kalau pada zaman dahulu peternak. Tapi mengapa ini diberikan pada Makhir yang alasannya adalah seorang tentara? Apa kaitannya seorang tentara diberi bagian yang terbaik? Yang paling subur dari tanah-tanahan. Mari kita akan lihat latar belakangnya. Coba lihat, ulangan tiga. ayat yang keempat sampai kelima. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka 60 kota. Seluruh wilayah Argob, kerajaan Ok, di Basak. Ayat yang kelima. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi. Dengan pintu gerbang dan palang-palangnya. lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Ini adalah saudara-saudara perhatikan ini adalah kisah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir tempat perbudakan di bawah pimpinan daripada Musa. Dan mereka itu menaklukkan kerajaan Ok di Basak. Nah sekarang coba saudara lihat lompat ayat yang ke-11 untuk menyingkat waktu. Hanya Ok Raja Basak yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Revaim. Sesungguhnya perhatikan saudara ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Rabat Bani Amon. Dan ukurannya saudara sembilan hasta panjangnya. Dan empat hasta lebarnya menurut hasta biasa. Saya katakan di Basak yang menjadi Raja itu adalah seorang keturunan Revaim namanya adalah Ok. Dan siapakah orang Revaim ini? Orang Revaim itu adalah keturunan daripada raksasa. Dimana Alkitab memberikan penekanan sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang besi. Itu aja sudah sesuatu yang berbeda. Pada zaman itu orang membuat ranjang itu dari kain. artinya kalau orang ini dia pakai ranjang besi itu pengecualian. Dan pengecualiannya apa? Tentunya karena ukuran pribadi orang ini bobot berat badannya. Dan orang ini bobotnya sangat super dan luar biasa. Mengapa? Karena dikatakan ukuran ranjangnya aja ranjang besinya panjangnya sembilan hasta. Lebarnya empat hasta. itu kok dikonversi dengan meter supaya kita tahu lebih jelas itu sekitar panjangnya sembilan hasta itu empat tenang meter. Lebarnya empat hasta itu lebarnya dua meter. Soalnya bisa bayangkan kalau orang ini tidur dengan ranjang seperti itu terbuat dan besi jelas ini jenis raksasa. artinya basan dan giliat adalah daerah yang dikuasai raksasa. Maka tidak ada pilihan yang lain tempat ini harus diberikan kepada tentara yang bisa membunuh raksasa. Kalau Anda dan saya hari ini kita ingin menikmati yang terbaik tanah perjanjian kanaan yang Tuhan sesediakan Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita maka mau tidak mau Anda dan saya kita ini harus kuat Anda dan saya bertumbuh menjadi seorang pembunuh raksasa tidak ada kata lain banyak orang berkata aku ingin yang terbaik aku ingin dipakai aku ingin menerima yang terbaik bukan kah aku anak Tuhan Tuhan sesediakan Tuhan janjikan ya tapi itu Anda menerima basan dan giliat yang Tuhan sesediakan mau tidak mau Anda harus bertumbuh menjadi pembunuh raksasa yang menjadi persoalan hari ini buat setiap kita apa yang menjadi raksasa di dalam hidup Anda kalau Anda hari ini Anda berkata aku orang Kristen aku berhak menerima yang terbaik benar persoalannya apakah saudara hari ini mau bertumbuh kuat saudara ketika Anda dengar ini jangan terburu-buru apatis ketika hari ini diperhadapkan di depan Anda kemustah raksasa adalah raksasa yang justru menjadi pintu Daud mengalami promosi menerima berkat yang terbaik justru ketika dia hari itu berhadapan dengan goliat semua orang Israel tahu siapa Tuhan hal yang sama Tuhan itu mau tinggikan Tuhan Tuhan mau percaya sesuatu yang besar tapi hari ini jadi anak Tuhan yang dimana kita yang siap aku yang tentara saudara apa yang hebat daripada tentara ada dua hal yang kita mau jelaskan coba kita lihat 2 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai yang keempat kita buka kembali 2 Timotius pasal yang kedua tadi kita lihat ayat yang ketiga dan keempat Paulus berkata kepada Timotius anak rohaninya dia berkata seperti ini ikutlah menderita sebagai seorang prajurit seorang tentara yang baik dari Kristus Yesus ayat yang keempat seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya saudara dari tiga dari dua ayat ini ayat yang ketiga dan yang keempat kita temukan minimal dua yang hebat daripada seorang tentara yang pertama seorang tentara itu seorang yang radikal dimana kita berkata ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus kalau hari ini kita berkata aku orang percaya aku tentara Tuhan tidak cukup baik sekedar menjadi tentara Tuhan tapi dikatakan prajurit tentara yang baik seperti apa ayat yang keempat dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya soal-soal ini jelas yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini seorang tentara yang baik itu adalah seorang yang radikal tidak pernah ada kemuliaan berkat apapun yang Tuhan memberikan dalam kehidupan kita tanpa ada proses penderitaan yang mendahul di dalamnya soalnya banyak orang berbicara tentang salib salib itu dua sisi satu sisi itu berbicara tentang kemuliaan karena salib hidup kita diubahkan kita diangkat identitas kita berubah menjadi anak alam tetapi salib itu juga sisi yang berbeda berbicara tentang penderitaan keselamatan menjadi ahli waris kerajaan surga itu anugerah tetapi mengalami setiap janji berkat Tuhan maka ada harga yang harus anda letakkan seolah semua kita ini ingin mengalami menerima yang terbaik dari Tuhan biarkan tapi menjadi persoalan apakah anda dan saya adalah seorang tentara yang sanggup menanggung tekanan yang berat seperti apapun dalam perjalanan yang kita meraih di dalam prosesnya ada berapa hal yang akan kita lihat seorang tentara yang radikal yang pertama saudara seorang tentara itu dilatih untuk tidak mudah menyerah seorang tentara itu dilatih untuk tidak mudah kita menjadi pribadi yang cengeng saudara saudara Tuhan itu tidak pernah meminta setiap kita untuk kita ini menyangkali fakta bahwa problem itu ada dalam kehidupan kita tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita di dalam perjalanan kehidupan kita hari ini kita ini mempercaya akan kesetiaan Tuhan bahwa apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu kondisi seperti apapun Tuhan itu tidak pernah tinggalkan engkau engkau kenal pribadinya engkau tahu dia adalah Bapak yang baik yang bisa menjadi jaminan dalam hidup engkau tidak akan pernah merasa sendiri karena dia setia katakan amin setiap orang siapapun kita kita ini harus melewati saat-saat yang seringkali tidak mudah di dalam kehidupan kita menanggung tekanan berat menanggung penderitaan tetapi saudara kalau anda hari ini bertahan kau akan keluar seperti pemenang dan ketika itu menjadi komitmen dalam kehidupanmu anda berkata aku tentara aku tidak mudah menanggung aku tidak boleh menanggung aku tidak boleh cek aku tahu Tuhan itu menyertai aku maka hal-hal yang luar biasa itu akan terjadi dan kau akan melihat itu ada di dalam kehidupan karena anda seorang tetara yang kedua seorang tentara itu ditempa untuk memiliki otak yang kuat siapapun saudara lihat tentara pasti akan mengalami tempat itu nah saudara ini bukan soal ketika kita berbicara tentang tentara Tuhan ini bukan berbicara tentang soal kekuatan fisik sekalipun itu menjadi bagian yang penting dalam hidup kita tempat fisik kita berolahraga jaga kesehatan fisik kita karena itu penting tapi ketika kita berbicara tentang tentara Tuhan ini lebih berbicara soal kekuatan otot-otot iman kita kekuatan otot-otot rohani kita anda dan saya harus memiliki kekuatan otot-otot rohani otot-otot iman dimana kehidupan kita itu harus ditempat di lagang pelayanan itu wadah tempat yang paling tepat untuk menempat otot-otot rohani maupun dalam proses kehidupan untuk kita ini setiap kita mengalami pendewasaan saudara-saudara lihat Daud itu bisa mengalahkan raksasa yang justru menjadi media pijakan untuk dia menjadi orang yang menerima yang terbaik kenapa Daud itu bisa mengalahkan Goliat kok seorang lihat akan kisah latar belakang karena Daud itu terlebih Daud dia sanggup mengalahkan beruang dan sing medan Daud untuk menembang akan otot-otot adalah ketika dia mengembalakan kambing Domba dan beruang singa itu tidak menerkam maka kambing Domba dia kembalakan Daud berkata maka dia menghajar kambing Domba ketika kambing Domba itu tidak menerkam dia tangkap akan jangkut itu sebabnya kalau saudara lihat ketika Daud diperhadapkan dengan Saul dia berkata jangan takut Tuhan karena singa dan beruang itu pernah hal lagi dan saudara lihat bagaimana ketika dia menghadapi gulian saudara dari perkataan Daud itu menjelaskan orang yang memiliki otot-otot rohan otot-otot iman yang luar dia saudara setiap kita itu harus Tuhan tapi bukan karena kekuatan siapa kita tapi Paulus berkata karena kasih karunia kalau hari ini anda siapapun engkau-engkau berkata aku tidak punya kekuatan aku bukan siapa-siapa aku tidak punya kemampuan hal kabar baiknya saudara-saudara lihat bukan hanya Daud dari kejadian sampai wah Tuhan itu selalu memulai satu pekerjaan yang besar di atas muka bumi dengan memakai orang yang tidak berdaya orang yang tidak pernah diperhitungkan bahkan Alkitab menjelaskan pada langkah awalnya mereka sudah menemui kegagalan siapa Abraham yang dikatakan bapak orang percaya siapa Musa pemimpin yang terbesar sejarah akan bangsa Israel saudara lihat kedua orang ini yang luar biasa mereka adalah pribadi yang pada langkah awalnya mereka pun sudah gagal saudara sampai kalau saudara baca akan kisah bagaimana Tuhan panggil Abraham dan Musa sampai tidak seorang pun itu percaya bahwa mereka itu bisa lakukan sesuatu yang besar lewat hidup kalau hari ini saudara orang di sekeliling memragukan engkau masa orang ini bisa menjadi berbeda masa orang ini akan bisa dilakukan sesuatu yang besar masa orang ini bisa bangkit masa orang ini bisa dipakai Tuhan saudara percaya bahwa Allah yang besar yang kita percayai itu bisa memakai setiap kita kalau Tuhan dulu pakai Abraham yang tidak ada satu orang pun bisa percaya kalau Tuhan bisa pakai Musa yang dimana langkah awalnya juga gagal dia mencoba lari panggilan rencana Tuhan yang besar hidup bahkan bangsanya sendiri tidak mempercayai maka aku percaya Tuhan kau juga bisa pakai aku asalkan anda ada yang berkata Tuhan aku mau dan bukan sekedar berkata Tuhan aku mau tapi bangun hidupmu untuk kau bertubuh kuat hidupmu itu harus di tempat untuk kau memiliki otot-otot iman yang otot-otot rohani yang kuat salah satunya sebagaimana anda mengambil keputusan datang ibadah tempat untuk anda dikuatkan diteguhkan tapi medan yang paling efektif untuk anda dibangun kita dalam kehidupan sesuatu ketika anda keluar teman atau di ladang pelayanan seorang tentara yang radikal itu dikatakan adalah orang yang tidak berfokus pada diri sendiri ini yang ketiga kenapa dikatakan seorang tentara yang radikal orang yang tidak berfokus pada diri sendiri itulah prajurit yang baik seseorang yang membangun akan hidupnya dan dia membangun hidupnya hanya berfokus kepada diri sendiri maka apa yang terjadi yang terpengaruh otomatis hanyalah sekedar hidupnya sendiri hidupnya yaitu dia sendiri tapi hidupnya tidak akan pernah membawa akibat mempunyai akibat yang besar bagi orang lain bagi sekitarnya kalau hari ini kita ingin menjadi seorang tentara yang siap menerimai terbaik perpenting sekali untuk kita merenungkan apakah benar aku ini hidup hari ini ada dengan begitu banyak warna perkumulan tekanan yang ada di dalam kehidupanku hanya untuk menambah jumlah penduduk saja untuk hidupku itu yang singkat di dunia ini tidak membawa dampak apapun apakah benar Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengannya hanya untuk itu tentunya tidak setan itu akan selalu katakan intimidasi setiap orang percaya karena dia ingin setiap orang percaya itu orang Kristen hidupnya itu biasa tidak ada sesuatu yang khusus dalam hidup tujuannya tentu dia tidak ingin dia ingin menghambat setiap kita anda saya untuk kita masuk dalam rencana Allah yang besar karena ketika orang tahu dan sepakat dengan Tuhan dan orang berkata aku mau Tuhan maka yang terjadi bukan lagi dia menjadi pribadi yang sama karena kekuatan Tuhan visi ilahi itu akan ada dalam hidup dan orang yang seperti ini akan sangat-sangat menakutkan merugikan kerajaan egresif itu sebabnya Paulus berkata prajurit yang baik adalah orang yang tidak berfokus pada diri sendiri hari ini saudara semua keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita sadar minimal hari ini saudara beritakan injil hadirkan kerajaan Allah dimana di tengah-tengah keluarga kita itu penting sekali itu minimal kalau ada suamimu istrimu anak-anakmu keluarga yang belum di dalam Tuhan injil doakan kondisi ini membuat kita sadar kita gak tahu berapa lama kita ini hari ini hidup kita ada di dunia kita gak tahu orang yang hari ini bersama dengan kita berapa lama mereka akan bersama dengan kita harusnya itu membuat kita insat harus ada semua keputusan yang diambil dan sebuah perubahan kita menyikapi kehidupan hari ini yang lalu biar berlalu tapi ini aku hari ini aku akan berubah menjadi suami yang berubah istri yang berubah anak-anak yang berubah iblis akan selalu berusaha untuk membawa tekanan kesulitan untuk kita berfokus pada diri sendiri itu yang iblis mau kita terjebak menjadi orang yang berfokus pada masalah pada diri sendiri mengasih diri sendiri dan kita akhirnya berlalu begitu saja hidup kita jangan seperti itu suara jalan jalan untuk murtad jalan untuk menjadi orang Kristen biasa-biasa kita katakan di dunia ini ada dua jalan lebar dan sempit jalan untuk menjadi orang yang murtad jalan menjadi orang Kristen biasa-biasa itu adalah jalan yang sangat-sangat terbuka lebar kesempatannya itu akan selalu ada untuk kita ini jatuh saudara ambil keputusan belajar belajar jadilah seorang tentara jadi anak Tuhan yang radikal radikal dalam Tuhan itu berarti pekat firman Tuhan dengan tegak serta belajar aku melakukan tolong aku roh kudus kita melakukan dengan tidak kompromi orang yang seperti ini pasti hidupnya tidak akan tidak guna dan itu adalah anda dan saya beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita sekarang yang kedua yang terakhir yang hebat dari seorang tentara itu adalah seorang yang mengembangkan akan potensinya itu seorang lihat hakim-hakim 20 ayat 14 sampai yang ke-16 saya bacakan buat setiap kita hakim-hakim 20 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16 sebaliknya Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di GBA untuk maju berperang melawan orang Israel ayat yang ke-15 pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjatakan pedang belum termasuk penduduk GBA yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya perhatikan ayat 16 dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun saya akan jelaskan sedikit latar belakang daripada ayat yang kita baca soalnya latar belakangnya nanti soalnya bisa baca di rumah ya firman Tuhan ini secara utuh hakim-hakim pasal yang ke-20 latar belakangnya terjadi peperangan antara orang Israel yaitu 10 suku melawan satu suku yaitu suku Benyamin mengapa 10 suku orang Israel mereka bersatu memerangi akan satu suku suku Benyamin karena adanya penodaan yang dilakukan oleh orang-orang GBA dan hal yang tragis suku Benyamin tidak mau menyerahkan orang-orang GBA ini kepada orang-orang Israel untuk dihakim justru yang mereka lakukan mereka itu berkumpul di GBA untuk berperang melawan orang Israel dan ayat ini menjelaskan dari seluruh pasukan suku Benyamin yang berkumpul dikatakan ayat 16 ada 700 orang pilihan yang dikatakan yang tidak dan yang menarik dan yang menarik dikatakan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun kenapa ini menjadi begitu menarik karena 700 orang pilihan dari suku Benyamin yang dikatakan tidak mereka adalah tentara-tentara yang luar biasa dimana mereka itu bisa mengumban kalau hari ini lebih jelasnya itu seperti ketapel dikatakan sampai satu helai rambut itu tidak meleset latar belakangnya itu menjelaskan sehingga kita mengerti kenapa ini dicatat dan memiliki sebuah penekanan karena 700 orang kidal ini sebelumnya mereka bukan orang yang sejak lahir kidal karena memang ada orang-orang yang sejak lahir itu kidal tapi sebagian besar yang umum orang-orang itu pasti kekuatannya di tangan kanannya nah 700 orang kidal ini mereka sama seperti kita orang umum kekuatannya itu di tangan kanan mereka adalah tentara-tentara prajurit-prajurit Israel suku Benyamin nah mengapa mereka menjadi kidal karena ketika mereka berperang menjalankan tugasnya sebagai seorang prajurit tentara ketika mereka berperang saudara mungkin ada diantara mereka tangan kanannya tertebas oleh pedang sehingga tangan kanannya hilang kekuatannya hilang ada diantara mereka sedang ketika latihan saudara mungkin mereka itu mengalami kecelakaan sehingga tangan kanannya itu tidak berfungsi ada diantara mereka seketika menjalankan tugasnya dengan menunggang kuda memacu kuda yang kecepatan tinggi untuk memberikan berita atau mereka masuk ke medan pertempuran musuh saudara mereka mengalami kecelakaan jatuh sehingga tangan kanannya tidak berfungsi saudara pada waktu itu beda dengan sekarang kalau sekarang prajurit saya dari Magelang satu kota yang dikatakan kota Apri selalu setiap daerah itu di lingkak ada tentara-tentara ada instansi-instansi tentara sehingga orang tentara latihan itu sesuatu yang biasa kami lihat orang ramah gelap nah zaman sekarang saudara tentara yang mengalami kecelakaan seperti ini mereka akan dipensiun di sini tetapi pada zaman itu tidak seperti sekarang mereka diberi dua pilihan mereka bisa kembali ya ke masyarakat untuk mereka menjalani kehidupan mereka seperti masyarakat lainnya bercocok tanah atau sebagai seorang peternak kembali atau mereka tetap ada di kemiliter hal yang menarik sekali 700 orang ini mengambil keputusan DNA kami itu tentara aku ini tentara sehingga tidak satu hal pun yang bisa menghalangi kami menjadi alasan untuk kami keluar dari DNA kami apa yang mereka lakukan ini tidak mudah dengan kondisi seperti itu mereka harus memulai sebuah kehidupan yang baru mereka harus menyesuaikan hidup mereka dengan keandalan apa yang mereka lakukan mereka mulai belajar tangan kiri sebelumnya tidak pernah menjadi apa yang sesuatu yang mereka andalkan mereka mulai latih mereka mengambil surai atau surai itu rambut ekor kuda mereka ikat batu dengan rambut ekor kuda mereka gantungkan di pohon mereka ambil mereka ambil mereka ambil tetapel dan mereka taruh batu di dalamnya mereka mulai belajar mengumban dengan tangan kirinya ketika mereka mengumban kena saudara batunya jelas tidak ada kalah justru batu itu yang jatuh di depan atau justru ke belakang atau justru batu itu mengenai dirinya sendiri tapi orang-orang ini tahu DNA mereka berkata aku tidak boleh menyerang terus belajar dia lakukan sampai akhirnya ketika dia umban batu itu kena tas dia tarik mundur lebih jauh dia lateh lagi sampai akhirnya batu itu kena dan berikutnya dia lakukan dia bukan umban batunya tapi rambutnya satu helai rambut dia umban panas sampai akhirnya kena surah bayangkan kalau satu helai rambut dia umban kena jelas satu sosok pribadi disana dia umban pasti orang itu akan tergelitakan dan menjadi persoalan pertanyaan hari ini banyak banyak diantara diantara kita terkoyak kenyamanan kita banyak diantara kita hari ini berkata enggak sulit semuanya habis aku harus memulai sesuatu yang baru bagaimana caranya tapi hari ini anda itu pilihan atau anda orang rata-rata yang menyerah dengan keadaan ini 700 dikatakan orang pilihan dan mereka itu tahu DNA mereka kalau hari ini anda berkata aku tahu DNA aku anak Tuhan aku tentara maka apapun keadaan kau tahu kesanku bangku itu dari Tuhan aku enggak mau menerah surah belajar apa yang terkoyak dalam hidupmu bersatu potensi ilan kekuatan yang sanggup mengalahkan keadaan yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu yang menjadi persoalan hari ini mau tak beranikan anda mengembangkan potensimu kapasitasmu kemelatih diri sedemikian rumah orang-orang yang seperti ini akan muncul orang-orang yang seperti ini akan menerima yang terbaik dari Tuhan Tuhan sudah sediakan dimana kita berkata orang pilihan dan itu itu adalah anda dan saya itu supaya kita ditempatkan dan Tuhan semoga terima kasih amin berita potensi yang terbaik buat Tuhan selamat menikmati